Informasi Lembong Bersa, Kuasa Hukum Tomas Rikasi Lembong meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Tom Lembong dari tahanan. Kuasa Hukum mengatakan kelainnya ya dikriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tetapakan dan memintakan kepada Tomohon untuk membebaskan Tomohon atas asnama Tomas Rikasi Lembong dari tahanan. Sidang gugatan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Tomas Rikasi Lembong berlanjut. Melalui kuasa hukumnya, Tom Lembong tidak terima dengan penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi importasi gula. Dalam sidang kesimpulan praperadilan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung dinilai tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Untuk itu, kuasa hukum meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Tom Lembong dari tahanan. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tom Lembong untuk membebaskan pemohon atas nama Tomas Rikasi Lembong dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Enam, menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Tujuh, menyatakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ, Direktur Penyidik Jaksa Agung Mudah Tidak-Namudah Khusus, tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaksanaan impor gula terhadap pemohon Tomas Rikasi Lembong. Tim kuasa hukum Tom Lembong juga membeberkan sejumlah fakta di dalam persidangan yang mendukung dalil gugatan pra-peradilan. Selain itu, juga ditekankan bahwa penetapan klien yang sebagai tersangka tidak memenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung mengatakan penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sah dan sesuai dengan proses hukum. Penahanan pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif. Termohon menyampaikan tanggapan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah dilakukan secara sah dan menurut hukum, yaitu salah diterbitkan surat perintah penyelidikan yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Kemudian termohon mencari dan menemukan empat alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, sehingga kemudian termohon menemukan tersangkanya, yaitu salah satunya adalah pemohon Tomas Rikasi Lembong, sehingga kemudian diterbitkan surat penetapan tersangka. Nomor dua, terhadap bukti P3 yang disampaikan oleh pemohon, termohon menyampaikan tanggapan, yaitu bahwa segala penahanan yang dilakukan, termohon terhadap pemohon sudah dilakukan secara sah dan menurut hukum, serta telah memenuhi syarat-syarat objektif dan syarat-syarat subjektif dari penahanan. Istri Tom Lembong, Francisca Wiharja, enggan berspekulasi soal putusannya akan dibacakan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Francisca meyakini, semua bukti dan penjelasan yang disampaikan pihak kejaksaan agung, menunjukkan Tom berada di jalan yang baik dan benar. Bukti semuanya dan penjelasan yang diberikan penegak hukum itu sudah jelas bahwa Pak Tom itu di dalam jalan yang baik dan benar. Dan saya sendiri yang mengenal dia dengan sepenuhnya, paling baik lah maksudnya. Saya percaya bahwa beliau itu tidak bersalah dan dalam hal ini juga diperlakukan tidak se-jogjanya ya Pak ya. Usai penyerahan kesimpulan dari pihak termohon dan pemohon, Angeda Sidang selanjutnya adalah putusan pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.